Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan Memang hangat baru-baru ini berkaitan dengan isu Pembebasan Datuk Seri Najib Razak Ataupun pembebasan bosku Banyak yang berkata Najib layak dibebaskan Bahkan orang-orang yang berkepentingan pun Menyatakan bahawa Najib Razak patut layak dibebaskan Jadi begitu juga dengan rakan seperjuangan bosku Daripada Amno Yang berkata lebih kurang mereka melawangkan justice for Najib Seperti yang kita tahu Ahli Amno Ataupun AMKT Amno Yaitu Isham Jalil Melalui Facebooknya yang menyatakan bahawa Hashtag Free Najib berkaitan dengan Satu artikel Berita Keadilan bukan sahaja Mengenai bersalah Atau tidak bersalah orang yang dituduh Ia juga tentang Memberikannya perbicaraan yang adil Sudah pasti Isham Jalil mahu Datuk Seri Najib bosku untuk dibebaskan Akhirnya tuan-tuan dan perempuan semua Seperti biasa lah Raja Petra bin Raja Kamaruddin Membuat satu Kenyataan terkini daripada Twitter RPK Dimana Raja Petra membuat kenyataan Siapa yang tikam Najib Ismail Sabri Atau Zahid Hamidi Saya sedia Dibet Isham Jalil live Sila arrange Wow Bermakna Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Raja Petra mencabar Isham Jalil Untuk dibet Tentang Isu Pembebasan Najib Ataupun bosku Oke Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Sebelum Saya meneruskan isu Yang hangat ini Saya meminta jasa baik anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan Butang like Anda juga diper Silakan untuk share video ini Dan tekan butang subscribe Dalam artikel ini Ataupun dalam entry terkini Raja Petra bin Raja Kamaruddin Anda boleh lawat Twitter RPK Siapa yang tikam Najib Ismail Sabri Atau Zahid Hamidi Saya sedia Dibet Isham Jalil Alive Sila Arrange Bagi saya ini satu cabaran besar Raja Petra Kepada UMNO Dalam entry ini Dimana kenyataan Raja Petra sebentar tadi Dengan Membuat satu caption Berkenaan dengan gambar Malaysian PM Claims There was no wrongdoing in 1MDB Sudah pasti perkara ini Isu ini menjadi perhatian kepada ramai orang Pada akhirnya di dalam komen Daripada Entry terkini Raja Petra bin Raja Kamaruddin Melalui Twitternya Ada yang komen Why do you need another tiger Spekulasi menyatakan Ataupun kabar angin Memang belum ada pengesahannya Namun ada spekulasi Yang menyatakan Zahid Hamidi sudah melupakan bosku di penjara Tapi itu tidak boleh disahkan Sebab belum ada kenyataan Daripada Zahid Hamidi Berkenaan dengan perkara itu Dalam entry terkini Twitter Raja Petra juga Ada juga Membalas Kenyataan Raja Petra Balik Malaysia lah Kalau berani Dan juga ada yang berkata Why debate with nobody Nak debat Turun Malaysia Kami tengok Ramai-ramai live Depan mata Tak ya Sembang Letop-letop Dalam sosmed je Nanti poin tak sampai Belum kira Lain internet lagi Nanti koyak Cakap lah Tak oke pula Ada juga kata Balik Malaysia lah Debat Dekat Karangkraft tuh Tidak perlu sorok-sorok Ada juga kata Tak payahlah Sibuk sangat Pasal negara kami Kenapa Ada juga Komen Nobody cares Jadi saudara-saudara Dengan kenyataan Raja Petra ini Sudah pasti mengundang Banyak persepsi Daripada netizen Jadi tuan-tuan Apa komen anda Berkaitan dengan Kenyataan Isham Jalil Melalui Facebook Isham Jalil Bahwa Free Najib Hashtag Free Najib Menyentuh dengan Satu artikel Keadilan bukan Saja mengenai Bursalah Atau tidak Bursalah Orang yang dituduh Ia juga Tentang memberikannya Perbicaraan yang adil Dan pada akhirnya Raja Petra pun Membuat kenyataan Di Twitternya Siapa yang Tikam Najib Ismail Sabri Atau Zahid Amidi Saya sedia Debat Isham Jalil Live Sila Arrange Kenyataan Daripada Raja Petra Jadi apa komen anda Tuan-Tuan dan Bapak Semua Sekarang bersama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Hai semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Tuan-Tuan dan Puan-Puan Satu Kejutan besar hari ini Satu ulasan menarik Yang saya nak sampaikan Ini adalah Berkaitan dengan Status Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Malaysia Yang ke-10 Yang sudah Sah Mengangkat Sumpah Hari ini Tuan-Tuan dan Bapak Terdapat Satu Bagi saya Ini satu pendapat Yang mengejutkan Daripada seorang Individu ini Yaitu Raja Petra bin Raja Kamaruddin Ha Siapa tidak kenal Raja Petra Beliau Lantang bercakap Di media sosial Bahkan Sebelum ini Pernah membuat Kenyataan Bahawa Kerajaan yang ada Hari ini Kerajaan PHBN Adalah pintu Belakang Istana Negara Ini Satu Kejutan besar Bagi saya Tuan-Tuan dan Bapak Semua Kenyataan Raja Petra Ini Seolah-olah Mencabar Kerajaan hari ini Mencabar Titah yang Di Pertan Agong Mencabar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mencabar Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Amidi Yang juga Presiden UMNO Dan mencabar Seluruh kerajaan Seluruh Menteri Kabinet Di dalam Kerajaan Perpaduan Kenapa Saya kata begitu Sebab Raja Petra Membuat kenyataan Bahwa Kerajaan PHBN Adalah pintu Belakang Istana Negara Betul Anda boleh Anda boleh Lawat Twitter Raja Petra Bin Raja Kamaruddin Untuk melihatnya Dan terkini pula Saudara-saudara Tuan-tuan Dama Puan Satu lagi Kejutan Daripada Raja Petra Bin Raja Kamaruddin Melalui Entry terkini Twitter RPK Beliau Membuat Kenyataan Bahwa Pakatan Harapan Menang PRU 14 Dan PRU 15 Sebab 1MDB Nah Jadi Ulasan Penuh Untuk Kenyataan Raja Petra Ini Dimana Beliau Menyatakan Di dalam Entry terkini Twitternya Pakatan Harapan Menang Pilihan Raya Umum Ke 14 Dan Pilihan Raya Umum Ke 15 Disebabkan 1MDB Oke Tuan-tuan Nama-mama semua Sekiranya Anda mempunyai Komen Tentang Ini Apakah Kait Mengaitnya Kemenangan Pakatan Harapan Di dalam PRU 14 Dan PRU 15 Apa Kaitannya Dengan 1MDB Disebabkan 1MDB Kemenangan Diperolehi Oleh Pakatan Harapan Dan Yang terkini Pula Pilihan Raya Umum 15 Dimana Pakatan Harapan Yang dipimpin Oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang Mendapat 80 Lebih Kerusi Dimenangi Di dalam PRU 15 Terbaru Pada Bulan November Tahun Lepas Pada Tahun 2022 Bagaimana Pula Boleh Dikaitkan Dengan 1MDB Oke Saudara-saudara Tuan-tuan Ambas Sekiranya Anda Mempunyai Komen Tentang Ini Anda Boleh Komen Di bawah Bagaimana Ada Kesinambungannya 1MDB Dengan Kemenangan Dan Juga Dengan Status Datuk Seri Anwar Ibrahim Hari Ini Sebagai Perdana Menteri Saya rasa Mungkin Ada yang Mempunyai Komen Tentang Ini Anda Persilahkan Komen Bagi 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 Saudara-saudara Tuan-tuan Ambas Secara Pribadi Pendapat Saya Secara Pribadi Kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Pengerusi Pakatan Harapan Adalah Disebabkan Mereka Layak Untuk Menang Sudah Mengangkat Sumpah Jadi Perdana Menteri Sudah Dibentuknya Kerajaan Perpaduan Hari Ini Menteri-menteri Sudah Dibentuk Dan Kita Dapat Lihat Perlahan-lahan Ada Penambah Untuk Di negara Kita Maksud Saya Di negara Kita Tapi Akhirnya Kenyataan Daripada Raja Petra Bahwa Pakatan Harapan Menang PRU14 Dan PRU15 Disebabkan 1MDB Apa Komen Anda Tonton Nama Semua Terus Sekarang Bersama Di Dalam Channel Untuk Info Yang Lebih Hangat Jangan Lupa Tekan Butang Like Share dan Subscribe